Intro Guna menyelamatkan generasi muda dari pengaruh bahaya narkoba, personil gabungan dari Volres Tanjung Balai dan BNN Kota Tanjung Balai menggelar rajia di perbatasan antara Kebupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai. Dari rajia yang dilaksanakan di jalan besar lintas air Joman tersebut, petugas tidak menemukan barang bukti berupa narkotika. Namun setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan, pemeriksaan badan, dan serta penggeledahan isi dari barang bawaan dari kendaraan roda 2 dan roda 4, petugas menemukan sebuah senjata api jenis airsoft gun dari pengendara mobil Honda Jazz. Begitu senjata api jenis airsoft gun itu ditemukan, petugas langsung membawa pengembudi serta mobil tersebut ke Mampolres Tanjung Balai. Setelah dilakukan tes urin, hasilnya pengembudi Honda Jazz atas nama Alwi Ramadhan warga desa Bangun Sari, kecamatan Silau Laut, kebupaten Asahan itu positif menggunakan narkoba. Kasat narkoba Polres Tanjung Balai AKP Adi Haryono mengatakan, bahwa raja gabungan itu digelar dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Sementara itu, kasih berantas BNN Kota Tanjung Balai AKP P Manurung mengatakan, bahwa tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh pihaknya untuk pengembudi mobil Honda Jazz atas nama Alwi Ramadhan yang positif mengkonsumsi narkoba tersebut dilihat dari tingkat ketergantungannya. Untuk tindakan yang positif pemakai narkoba, itu setelah diperiksa dari saat narkoba, diserahkan ke BNN untuk jasismen, untuk melihat tahu apakah yang bersangkutan nanti rawat jalan atau rawat nginap tergantungan dia pemakainya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan TRIBRATA TV, Salam TRIBRATA! Terima kasih telah menonton!